Disini, kita mempunyai fungsi fx sebagai berikut. Kemudian, untuk mencari nilai limit dari x menuju minus 3 dari fx, kita harus mencari nilai dari limit x menuju minus 3 dari kiri fx, dan limit x menuju minus 3 dari kanan fx. Dan kedua nilai limit ini harus memiliki nilai yang sama, agar limit x menuju minus 3 fx terjamin memiliki nilai. Lalu kita perhatikan bahwa untuk soal ini, fungsi fx selain di x sama dengan minus 3 memiliki fungsi yang sama. Sehingga, untuk mencari limit x menuju minus 3 dari fx, kita bisa langsung memasukkan fungsi yang ini, yaitu x kuadrat minus 9. Kita dapat langsung mensubstitusikan x sama dengan minus 3 ke fungsi yang ada di sini, sehingga kita dapatkan minus 3 kuadrat dikurang 9, atau 9 dikurang 9, dan hasilnya adalah 0. Kemudian, kita akan mencari nilai dari fx saat x-nya bernilai minus 3. Kita perhatikan pada fungsi bahwa untuk x sama dengan minus 3, fx bernilai 4, maka di sini akan bernilai 4. 4 jelas tidak sama dengan 0, sehingga f minus 3 tidak sama dengan limit x menuju minus 3 dari fx. Maka, pernyataan pada soal terbukti. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati